Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya tanpa ada tebang pilih. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju Nusron Wahid meminta Ganjar untuk menyampaikan nilai penegakan hukum yang turun kepada Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam. Menurut Nusron, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. atas penegakan hukum saat ini. Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD.